Intro Tau kan kenapa aturan ini muncul? Isu kekerasan seksual di kampus ini mulanya muncul setelah penyintas Agni buka suara pada 2018 Setelah itu kasus kekerasan seksual di dunia akademik pun mulai terungkap Ada kasus dari UIN Malang, UIN Bandung, kasus dari UGM, hingga kasus di Universitas Negeri Padang dan UII Yogyakarta Dan jadi laporan investigasi kolaborasi beberapa media dalam tajuk Nama Bayi Kampus Kasus-kasus ini yang bikin Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadima Karim berjanji untuk membasminya Keinginan ini sempat ia sampaikan pada Februari 2020 dan April 2021 lalu Dan beberapa hari lalu dia juga ngomong lagi Hmm, apa aja sih isi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 Tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi ini Pasal 5, soal kekerasan seksual itu mencakup tindakan verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi Pasal 6, soal kewajiban kampus wajib punya satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Pasal 10, mengatur soal pendampingan perlindungan, sanksi, dan pemulihan korban kekerasan seksual di kampus Pasal 13 sampai 19, mengatur soal berbagai sanksi dari kadar ringan, sedang, hingga berat Kira-kira efektif gak ya? Semoga aja tron ini bisa mencegah dan menghukum para penjahat seksual Yang seharusnya malu berkeliaran di lingkungan kampus